Halo Ibu Restin Oke Kita langsung open aja nih Kak ya Kak Rahmat ya Siap siap Abis belajar Apa tadi TIK dari Pak Asep Panji Lesmana, konten kreator Youtube Keren banget nih Tadi saya sempat ngikutin juga banyak sekali Manfaatnya Nah untuk sesi berikutnya adik-adik Kita sapa dulu ya Ini udah berapa nih Ada 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 47 orang udah masuk ya Baik Adik-adik di seluruh Indonesia Kita lagi di dalam room Sapa DRB Sapa DRB Untuk sesi berikutnya Kita akan belajar Fisika Bersama Kak Rahmat Ini manggilnya kakak atau bapak nih Kak Rahmat Boleh, boleh, boleh Kak Rahmat Boleh Biar lebih muda ya Oke Oke sih Baik Jadi kita akan belajar fisika Tentang materi optik Ya Untuk SMA Kelas 11 Jadi Kak Rahmat Ya Baik Kak Rahmat ini adalah Duta rumah belajar Jawa Timur Tahun 2018 Ya Kak Rahmat ya Yuk Sekarang menjalankan tugas sebagai guru fisika di SMK Negeri 2 Trenggalek Wah orang Trenggalek ada enggak nih Kak Rahmat Kayaknya ada Nomor enggak nih Trenggalek nih Ada Boleh disapa dong Ada yang ngangkat tangan banyak banget nih Kak Rahmat nih Ganyangan siswanya nih Kak Ada empat orang nih Wah lima nih Wih udah ngangkat Ini siswanya Kak Rahmat kali ya Dari Trenggalek ya Iya mungkin Bisa Wah Nampak nih Oke Saya bacakan Profil Untuk prestasinya Kak Rahmat banyak banget nih Udah dikirimin tadi Keren-keren-keren Jadi grogi saya jadi host Jadi moderatornya Masih belajar Beresti Belajar Oke baik Yang pertama Peraih beasiswa pasca sarjana Pemprov Jawa Timur 2015 Kemudian course force mayor Fisik Education Di China tahun 2016 ya Kemudian pelatihan pendalaman bidang fisika nasional Bandung 2017 Duta rumah belajar Jawa Timur 2018 Juara dua lomba media pembelajaran berbasis suai Microsoft Indonesia tahun 2019 Juara satu guru berprestasi dan berdedikasi Trenggalek tahun 2019 jenjang SMK Juara tiga guru berprestasi dan berdedikasi Jawa Timur Udah ya Pendampingan membatik Provinsi Maluku Utara tahun 2019 Pendampingan pembatik Kabupaten Nabi Reh Provinsi Papua 2019 Wah ini yang seperti nih Mengikuti 80 pelatihan ilmiah sepanjang 2018 Wow banyak banget nih Kak Rahmat nih Keren-keren Dan 51 kali menjadi narasumber dan pemakala Wow dasyat banget Jadi adik-adik Kayaknya rugi nih Kalau kita mengikuti materi fisika hari ini tentang optik dari Kak Rahmat ya Duta rumah belajar Jawa Timur Oke Kak Rahmat mungkin kita udah bisa mulai kah ya Sepertinya tapi belum dirubah jadi Waktu kita satu setengah jam Oke siap Ini sepertinya masih belum bisa share Gua Restin masih belum jadi presenter ini ya Oke terima kasih Udah-udah Ya sudah terima kasih Pak Arief Mas Deni Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar Adik-adik yang luar biasa Terima kasih masih bersama Sapa DRB Untuk sesi kedua Karena memang Banyak Jadi oleh Pusdatin Yang dulunya Pustekom Menyajikan Sapa DRB sesi dua Untuk memberikan yang terbaik bagi adik-adik Selama belajar di rumah Jadi pada kesempatan Kali ini Kak Rahmat Akan menyajikan tentang Alat optik Sudah terlihat ya Bu Restin ya Sudah Oke Oke jadi Kedek yang luar biasa Sahabat rumah belajar Jadi disini Perkenalkan nama Saya Rahmat Effendi Jadi saya merupakan Duta rumah belajar Jawa Timur Bisa nanti kontak-kontak Di 0822 44 77 98 98 Jika ada yang ingin ditanyakan Seperti rumah belajar Atau terkait fisika Disini FB-nya bisa diikuti At Rahmat Effendi Atau izinya Ca Rahmat At ETS Dan Youtube-nya At Media Ca Rahmat Oke Sahabat rumah belajar Disini sebelumnya Tidak besar-besarnya Kak Rahmat ingin menyampaikan Bahwasannya rumah belajar Sebagai portal pembelajaran yang Terkini dan friendly Menyediakan beragam topik-topik Mulai dari Jenjang SLB SD SMP SMK Bahkan umum Jadi jangan dilewatkan ya Sahabat rumah belajar Bisa langsung menuju ke Belajar.com.id Jadi disini tampilannya Bisa ada desaksikan disini Bisa ada desaksikan Ada fitur utama Disini ada Kelas digital atau kelas maya Disini ada Sumber belajar Disini ada Bang Soal Lalu ada Laboratorium maya Untuk adik-adik sahabat rumah belajar Pada pembahasan Sapa DRB ini Kami menentengahkan Mengenai Fitur yaitu Sumber belajar Jadi sumber belajar ini Isinya beragam loh Adik-adik Adik-adik silahkan Menuju ke sumber belajar Jadi nanti disini Tampilannya sepertinya Adik-adik ya Adik-adik tinggal klik saja Coba sekarang nanti Akan disuguhkan Beragam materi Baik itu berbentuk video Audio Bahkan yang berbasis web Nah Langsung aja Disini bisa langsung ke alamat Sumber belajar .belajar Kemdikbud.co.id Mudah kan? Silahkan Silahkan dikunjungi Ini gratis Tis-tis Tanpa ada Bayaran sebesar pun Tapi syaratnya harus ada paket ya Oh jelas dong Oke Adik-adik Disini Untuk sesi Vicon yang kedua SMA Karamat akan membawakan Alat-alat optik Tapi seperti kita ketahui Alat-alat optik ini Merupakan KI-KD 3.11 Dimana Menganalisis cara kerja Alat optik Menggunakan sifat Pemantulan dan Pembiasan cahaya Oleh cermin dan lensa Dimana Untuk KD Keterampilannya Disini Membuat karya Yang menerapkan Prinsip Pemantulan Dan atau Pembiasan Pada cermin dan Lensa Jadi adik-adik disini Dikhususkan Yaitu yang pertama Bisa Memahami Atau menjelaskan Tentang Penerapan alat optik Lalu Tentang mata Selanjutnya Proses Pembentukan bayangan Pada retina Dan yang terakhir Fungsi setiap Bagian mata Jadi memang Alat-alat optik ini Cakupannya sangat luas Ada Kalau kalian ketahui Disini ada Mata Ada kamera Ada loop Ada trofong Nah Untuk pembahasan Sesi ini Pak Romad Masih membahas Untuk yang pertama Yaitu mata Karena memang pembahasannya Lumayan banyak Jadi Oke lanjut Disini Definisi alat optik Jadi kita akan melihat dulu Apa sih alat optik Jadi alat optik ini Yaitu Alat-alat Yang salah satu Atau lebih komponennya Menggunakan benda optik Seperti Cermin Lensa Serat optik Atau prisma Jadi tidak semua Alat-alat Itu bisa disebut Sebagai alat optik Jadi definisinya Kalian bisa lihat disini Adik-adik Yaitu alat-alat yang salah satu Atau lebih komponennya Menggunakan benda optik Makanya Kalau kalian Perhatikan Kaca mata Disini ada alat optik Ada lensa Lensa cekung Lensa cembung Ada kaca pembesar Itu kan juga menggunakan lensa Lensa cembung Oke Kita lanjutnya Jadi disini Contoh-contohnya Bisa kalian lihat Jadi contohnya Alat optik Yaitu ada mata Disini Ada lensa cembung Yaitu pada look Disini juga ada kamera Prinsip kerja alat optik Jadi setelah kalian Mengerti definisi alat optik Diharapkan kalian bisa Mengerti prinsip kerjanya Yaitu Prinsip kerjanya ini Dengan memanfaatkan Prinsip pemantulan cahaya Dan pembiasan cahaya Nah ini tentunya Sudah kalian peroleh Pada jenjang SMP Atau MTS dulu kan Jadi kita Akan Sedikit menyinggung Masalah pemantulan dan pembiasan Tapi Kak Rahmat yakin Kalian sudah faham Bahkan di luar kepala Sepertinya ya Untuk materi Pemantulan cahaya Dan pembiasan cahaya Untuk pemantulan cahaya Kita flashback lagi ya Apa sih pemantulan cahaya Itu adik-adik Jadi peristiwa Pengembalian Arah rambat cahaya Pada reflektor Nah untuk yang Pembiasan cahaya Peristiwa pembelokan Arah rambat cahaya Karena cahaya Melalui bidang atas Antara dua zat bening Yang berbeda Kerapatannya Jadi mudahnya begini Adik-adik Jadi ada cahaya Itu Dia melewati Dari udara Menuju ke Air sungai Jadi maka disitu Akan timbul Pembiasan Efeknya bagaimana Pembiasan Kalian akan melihat Dasar sungai Atau kali yang Jernih airnya Itu akan tampak Lebih Lebih dangka Nah ini adalah Satu efek dari Pembiasan cahaya Jadi karena cahaya Itu melewati Dua Atau Dua bidang Yang berbeda Oke Ini ya Jadi Kita akan Melihat dulu Video Agar kalian bisa Memahaminya disini ya Kita lihat Check it out Terima kasih Terima kasih Suaranya gak ada ya Karahmat Suara video Iya Suara video Sudah kedengeran ya Iya Terlalu kecil kak Oh gitu ya Ini udah maksimal Oh sebentar Sebentar ya Coba Masih belum ya Suaranya ada kak Tapi gak terlalu Jelas Terlalu jelas ya Masih belum ya Masih belum ya Ya Jadi ini merupakan Penerapan Atau Pemanfaatan Alat optik Sahabat rumah belajar Jadi bisa kalian Saksikan Jadi disini Perkembangan teknologi Itu sudah sangat Luar biasa Jadi Contohnya aja Kamera Bisa kalian lihat Kamera disini Pakai drone Jadi dia bisa Menangkap Gambaran Begitu besar Pixel Yang dapat Dihasilkan Nah disini Nah ini 6000 terabyte Untuk sehari Membuat Atau menghasilkan Gambar Nah ini LSST ya Sahabat rumah belajar Jadi ini Sedang dibangun Di Chile Jadi mohon izin Jadi kak Ramat Menjelaskan Kalau suaranya Atau audionya Kurang Jelas Ini beratnya 3 ton Disini Jadi 800 ribu Buah Megapixel Disini Jadi Kekuatan lensanya Sebegitu besarnya Sahabat rumah belajar Jadi 1500 Layar Bisa mengisinya Sahabat rumah Jadi Tujuannya Yaitu Membuat katalog Dari bintang-bintang Yang Pernah dihasilkan Nah Jadi ini Merupakan Keterapan teknologi Pada Ilmu astronomi Sahabat rumah belajar Nah Ini ya Jadi ini Slow motion Seperti ini Wah Ini juga Pengembangan Dari Alat optik Nah Ini kalau kamera Tidak kecepatan tinggi Tidak akan bisa Sahabat rumah belajar Ini kamera Super cepat Disini 12500 Gambar Sahabat rumah belajar Jadi ini Kameranya Fungsinya itu Menangkap Pergerakan cahaya Yang melewati ruang Sahabat rumah belajar Jadi kecepatannya Luar biasa Untuk menangkap cahaya Jadi bagaimana Kita bisa menangkap Slow motion Yaitu dari Kecepatan Kamera Untuk menangkap Cahaya tadi Nah Seperti ini Sahabat rumah belajar 1 triliun gambar Dalam 1 detik Sahabat Bagaimana Kekuatan kameramu Sahabat rumah belajar Nah Ini yang kelima Ini Pada Pemanfaatan Bidang kedokteran Kamera Lampu Baterai Dan wifi Sahabat rumah belajar Ini Jadi berupa Kapsul Dari sini ya Sahabat rumah belajar 18 frame Per detik Nah Welcome Nah ini kedokteran Terus bisa Dicerna oleh Cerempat Cernaan Di sini Data video Luar biasa kan Sahabat Perkembangan teknologi Di sini Alat optik Jadi ini para dokter Spesialis Bagian dalam tubuh Ini bisa melihat Video secara jelas Dari tubuh pasien Tanpa melakukan operasi Jadi bisa dibayangkan ya Sahabat Bagaimana Alat Alat optik ini Bisa memudahkan Pekerjaan dokter Jadi ini juga Ada NASA NASA juga Memanfaatkan Kamera ini Untuk melihat Yang tidak bisa Dijangka oleh Kamera besar Sahabat rumah belajar Dari Lima Pemanfaatan Teknologi Alat optik Oke Mohon maaf Jika tadi audionya Masih kurang maksimal Jadi semoga Dengan penjelasan Kak Rohma tadi Yang sembari Mengisi suaranya Bisa memperjelas Apa yang kalian Kasihkan Jadi untuk Alat-alat optik Di sini Mata merupakan Salah satu alat optik Karena dalam Pemakaiannya Mata membutuhkan Berbagai benda optik Seperti lensa Jadi lensa ini Sangat Krusial sekali tugasnya Sama seperti kamera Nah bagaimana Mata bekerja Adik-adik Sahabat rumah belajar Jadi untuk Mata Di sini dia bekerja Secara sederhana Itu sebagai alat optik Membentuk bayangan nyata Terbalik Dan diperkecil Pada retina Mengapa? Jadi kata kuncinya Jika nyata Itu pasti terbalik Sahabat rumah belajar Kalau maya Itu tegak Nah di sini nyata Terbalik Dan diperkecil Nah Pemfokuskan Pemfokusan Dilakukan dengan mengubah Jarak fokus lensanya Benda akan nampak jelas Jika bayangan tepat Jat Nah ini tepat jatuh Pada permukaan retina Nah Bagaimana jika tidak tepat Adik-adik sahabat rumah belajar Maka Ini nantinya Akan menyebabkan Beberapa catat mata Atau Kelainan pada mata Nah Tapi di sini Kelainannya bisa diatasi loh Nah Jadi menggunakan apa? Ya Betul Menggunakan Kacamata Nah Karena berbagai hal Kadang-kadang Bayangan Tidak Tepat Tidak Hal ini terjadi Jika mata mengalami cacat Yang tadi Karamat sudah jelaskan Atau objek berada di luar Jangkauan Penglihatan Nah Kita akan Cek lebih lanjut Ya Sahabat rumah belajar Nah Di sini Kita akan melihat Definisi alat optik sudah Lalu bagian-bagiannya Kita lihat di sini Ada kurnia Ada lensa Ada iris Ada otot siliar Ada retina Yang tadi Karamat bahas Jadi di sini Bayangan dari benda Itu diupayakan Oleh lensa ini Agar jatuh Tepat di mana? Oke Luar biasa Tepat di retina Kita akan melihat sekarang Kornea Yuk Bagaimana? Ini masih ingat? Untuk materi di SMP dulu Di MTS Kita akan cek Kornea Kornea bagaimana? Kornea Ya, jadi kornea itu adalah Bagian mata Yang melindungi Permukaan mata Dari kontak Dengan udara luar Jadi ini kornea ya Adik-adik Sahabat rumah belajar Jadi dia tugasnya ini adalah Melindungi permukaan mata Dari kontak Dengan udara luar Nah Itu kornea Kita cek lagi Bagaimana dengan lensa? Lensa mana lensa? Oke lensa ini ya Adik-adik ya Kita cek lensa Jadi lensa di sini adalah Bagian mata yang berfungsi Untuk memfokuskan Bayangan pada Retina Nah, ini tugas utama lensa Jadi Dia ini Apa namanya? Memfokuskan Pada retina Jadi dia mengusahakan Bayangan yang dipoleh dari benda Itu tepat di retina Karena kalau tidak Dia akan Penderita akan Menyebabkan cacat mata Nah, kita akan Cek tadi Red kornea lensa sudah Bagaimana dengan iris? Kita akan melihat Iris itu di sini ya Kita akan cek iris Iris apa sih? Sahabat rumah belajar Jadi iris ini adalah Selaput tipis yang Berfungsi Untuk mengatur Kebutuhan cahaya Dalam Pembentukan bayangan Jadi iris itu di sini ya Ada adik sahabat rumah belajar Jadi dia itu berfungsi Untuk mengatur Kebutuhan cahaya Dalam Pembentukan bayangan Jadi banyak sedikitnya cahaya Yang masuk itu Diatur iris Nah, diatur iris Nah, sini kita akan Melihat otot siliar Jadi otot siliar ini Dia berhubungan dengan Iris Adik-adik Jadi otot siliar ini Untuk mengatur Daya akomodasi mata Apa itu Daya akomodasi mata? Nah, kita akan cek Setelah ini ya Oke Terakhir tadi ada Kornea sudah Lensa sudah Otot siliar sudah Iris sudah Nah, ini bagian yang terakhir Dari bagian mata Sebagianlah topik Yaitu retina Apa sih fungsi retina ini? Ada adik sahabat rumah belajar Jadi retina Di sini adalah Fungsinya Sebagai layar Dalam menangkap Bayangan benda Jadi di tempat ini Terdapat simpul-simpul Saraf optik tentunya Nah, bisa lihat di sini ya Jadi banyak sekali Simpul-simpul Saraf optik di sini Jadi Dia itu Sebagai layar Dalam menangkap Bayangan-bayangan Benda Oke Jadi kalian Diharapkan dengan Tujuan pembelajaran pertama ini Setelah mengetahui Bagian-bagian mata Kalian diharapkan juga Bisa Mengetahui fungsi-fungsinya Jadi Kenapa? Karena di sini Kalau yang Mengambil Peminatan fisika Jadi UN-nya nanti Oh ya UN tahun ini ya UNBK ini SMA ini Ada beberapa daerah Yang dimudurkan Jadi kalian nanti Untuk yang mengambil Peminatan fisika Ini juga Seringkali keluar Untuk alat-alat optik Jadi semoga nanti Kalian bisa Menjawab pertanyaannya Dengan baik Dan tentunya benar Oke Adik-adik kita akan lanjut Di sini Pembentukan bayangan Pada mata Jadi Pembentukan bayangan Pada mata Ini lensa positif Jadi lensa Lensa mata ini Dia Merupakan lensa positif Jadi dia Membiaskan cahaya Dan membentuk Bayangan pada Retina Kita akan lihat di sini ya Ini ada Fungsi Apa? Bagian-bagian mata Lalu bisa kalian saksikan di sini Jadi Bayangan Pada benda Jadi benda ini Ketika terkena cahaya Dia akan Menuju ke lensa Lensa positif mata Lalu Ketika dia melewati lensa Dia akan Diteruskan Pada retina Jadi yang sudah kita bahas tadi Pembentukan bayangan pada mata Yaitu apa? Adik-adik Yaitu nyata Terbalik Dan diperkecil Oke Luar biasa Jadi inilah Konsep demi konsep Diharapkan Karama dapat memberikannya Merupakan satu kesinambungan Sehingga kalian itu Tidak mengalami Miskonsepsi Nah Lalu di sini Iris Jadi Iris tadi Dia mengatur jumlah cahaya yang masuk Ya adik-adik Sahabat rumah belajar Jadi Iris di sini Dia mengatur jumlah cahaya yang masuk Dalam mata Dengan mengubah ukuran pupil Jadi dia ini Kerjanya Sistemnya yaitu Mengubah ukuran pupil Jadi pupilnya besar Kecil dia akan mempengaruhi Banyak cahaya yang masuk Nah Retina tadi Jadi dia merupakan media Menangkap bayangan Nyata yang dibentuk oleh Lensa ini tadi ya Nah Jadi Agar apa? Agar bayangan Selalu jatuh pada retina Jadi maka Dapat diatur dengan mengubah Jarak fokus lensa matanya Kita akan lihat di sini Nah Bisa Elasaksikan ya Adik-adik sahabat rumah belajar Jadi semakin jauh Bisa elasaksikan ya Nah Semakin jauh Benda itu berada dari mata Maka Semakin kecil juga nanti Di sini Bayangannya terbentuk pada Retina Jadi makanya Kalau Benda jauh itu Mata kita Itu kan Secara tidak langsung Akan bagaimana? Menyipit atau membesar Mulai menyipit kan Kalau bendanya itu berada jauh Nah Jadi kita Berusaha untuk Menyesuaikan mata Agar bisa melihat benda Di sini ya Di sini Pembentukan bayangan Pada mata Jadi dengan harapan Kalau bisa tahu Bagaimana sih Pembentukan bayangan Pada mata Lalu Untuk Submateria Yang selanjutnya Yaitu Titik terjauh mata Dan titik terdekat mata Jadi di sini Titik terjauh mata Apa sih titik terjauh mata itu? Dan juga titik terdekat mata Jadi titik terjauh mata Di sini yaitu Kemakuan Penglihatan manusia itu Terbatas Pada Jangkauan Dertentu Jadi atau disebut dengan Jangkauan Penglihatan Yaitu Daerah di depan mata Yang dibatasi oleh dua titik Yaitu titik terjauh Yang disingkat dengan Puncum remotum Atau PR Dan titik terdekat Puncum proximum Atau PP Jadi Di sini Kemampuan penglihatan itu Ada Batasnya Adik-adik sahabat rumah belajar Jadi kita tidak bisa Melihat Benda itu Dalam Radius yang Tanpa Batas itu Jadi kita ada batasnya Di sini ya Jadi ada batasnya Di sini Ini Ditandai Atau dibatasi Dengan dua titik Titiknya itu Titik puncum remotum Atau PR Dengan titik puncum proximum Apa sih Puncum remotum Di sini Kita akan melihat Adik-adik Puncum remotum Di sini titik terjauh Di depan mata Di mana Benda masih tampak Dengan Jelas Di sini ya Jadi puncum remotum Titik terjauh Jadi ya Dia titik terjauh Jadi di mana Benda masih tampak Dengan Dengan jelas Nah lalu Bagaimana dengan Puncum proximum Jadi puncum proximum Di sini dia Titik terdekat Di depan mata Di mana Benda masih Tampak dengan jelas Nah bisa kalian Bedakan bukan Jadi puncum remotum Itu titik terjauh Kalau puncum proximum Itu titik terdekat Di mana Keduanya diharapkan Itu masih Bisa Dilihat Bendanya Dengan jelas Karena kalau tidak Maka akan timbul Yang namanya Cacat Cacat mata Oke Benar sekali ya Adik-adik sahabat rumah belajar Jadi di sini Animasi ini Didapatkan dari mana Karamat ini Animasinya Karamat didapatkan Dari sumber belajar tadi Makanya Ayo Adik-adik sahabat rumah belajar Jangan lewatkan Ini ada yang gratis Dan berkualitas Loh ini ya Jadi lihat ini loh Pustekom Derdikmas Dari tahun 2009 Jadi ini Bayangkan adik-adik Dari tahun 2009 Di sini Pusdatin Yang dulunya Pustekom Sudah menyediakan Layanan Pembelajaran Yang gratis Jadi jika kalian Yang baru tahu Saat ini Tidak apa-apa Jadi jangan lewatkan Selalu akses Di rumah belajar Oke Kita akan lanjut Adik-adik sahabat rumah belajar Di sini Tips mengingat Dari paramat Itu simpel aja ya Jadi kalian lihat Cara alfabet Huruf P dengan huruf R Itu duluan mana Adik-adik Huruf P kan Nah maka P itu Adalah titik terdekat PP puncum Proximum Sedangkan untuk PR Karena dia dari Alfabet itu Setelah P Maka dia titik Terjauh Nah mudah kan Jadi kalian Tidak usah Bingung-bingung Apa sih PP Apa sih PR Jadi ingat saja Alfabet P dengan R duluan P Maka P adalah Titik dekat R adalah titik Terjauh Gimana Oke Siap Ada adik-adik Selamat Belajar Nah Tetap semangat kan Jadi kita akan lanjut Disini Penyebab Cacat mata Nah disini Cacat Dalam artian Cacat ini Ada yang bisa Dikasih Yaitu dengan apa Dengan menggunakan Kaca mata Yang nanti Tergantung dari Cacat matanya Adik-adik Sahabat rumah Belajar Nah disini Sudah Pak Rohmat Terangkungkan Materinya Loh Dari mana Pak Rohmat Ya dari sumber Belajar dong Nah disini Bisa kalian Lihat Disini untuk mata Normal ya Adik-adik Sahabat rumah Belajar Untuk mata Normal Disini Puncung Proximumnya itu 25 cm Atau 30 cm Jadi Untuk Kurang normal Titik dekat Atau titik baca Itu 25 cm Oleh karena itu Kita kan sering Ya Diberitahu Oleh Ayah Bunda Oleh Bapak Ibu kita Kalau baca Jangan Terlalu Dekat Nah Bagaimana sih Jarak Idealnya Yaitu tadi Berdasarkan Penelitian ilmiah ini PP itu 25 dengan 3 Maksimal 30 lah Itulah titik Dekat yang Insya Allah Tidak akan membuat Mata kita Cepat Mengalami Cacat mata Jadi Semua bentuk Fisik ini Adalah titipan Dari Allah Tuhan Yang Maha Esa Jadi Alangkah baiknya Kita akan Menjaganya Menjaganya Dengan apa Jadi menjaga Agar mata itu Bisa berfungsi Jadi dengan baik Jadi kita jangan Selalu nonton Dalam gelap Kita jangan Membaca Dalam jarak Baca yang Terlalu dekat juga Atau yang kurang Dari 25 Nah Inilah Salah satu Bentuk asas Syukur kita Ya adik-adik Jadi kan Eman-eman Kalau kalian masih muda Lalu Kalian sudah Mengalami Mungkin tidak bisa Melihat dekat Tidak bisa melihat jauh Begitu ya Nah Aromat kok menyinggung Tidak bisa melihat dekat Tidak bisa melihat jauh ya Apa sih maksudnya Nah Ini kita akan Cek ya adik-adik ya Jadi disini Untuk objek Yang tidak akan Nampak Jelas Jika ada di luar Jangkauan penglihatan Terlalu dekat Dengan mata Atau terlalu Terlalu jauh Jadi disini ya Objek tidak akan Nampak dengan jelas Jika itu dia Terlalu apa Terlalu dekat Atau terlalu jauh Bagaimana sih Indikator normalnya Inilah adik-adik ya Jadi untuk mata normal Dia indikatornya Untuk terdekat itu 25 cm Atau 30 cm Sedangkan untuk yang Titik terjauhnya itu Tak hingga Jadi semisal Misalkan adik-adik Atau mungkin punya saudara Yang Dia mungkin curhat Aku pun tidak bisa ya Melihat benda yang jauh Atau Aku kok tidak bisa ya Ini membaca Dalam jarak 25 Saya itu Bisanya membaca itu Misalkan 50 cm Jadi Membaca buku itu Misalkan agak Apa namanya Menaruh Letak buku itu Di depan mata kita Nah itu berarti Ada deh Pasti sudah bisa tahu Dengan konsep fisika ini Jadi jika ada Misalkan sahabat Atau saudara Atau mungkin adik Sahabat rumah belajar ini Mengalami Tidak bisa melihat Benda yang jauh Berarti bisa Di diagnosa Bahwasannya Adik atau Saudara Atau siapapun itu Berarti dia Tidak bisa melihat Jauh Atau yang nanti Yang bisa disebut dengan Miopi Jadi rabun jauh Seperti itu Nah sebaliknya Jika mungkin nanti Adik atau ada Saudara yang Ya curhat Gitu ya Saya kok Kalau membaca ini Harus Meletakkan buku kok Jauh di depan mata Berarti bagaimana Di diagnosannya Adik-adik Nah betul Jadi diagnosannya Yaitu dia atau adik Atau saudara itu Berarti Mengalami rabun dekat Atau Hipermetropi Tidak bisa melihat Dalam jarak yang Normal dekat Nah gitu ya Oke Di sini cacat mata itu Terjadi karena Jangkauan penglihatan Berubah Hal ini diakibatkan Oleh kemampuan Daya akomodasi mata Nah ini tadi ya Yang karena Pak jelaskan Daya akomodasi mata Apa sih daya akomodasi mata itu Adik-adik Jadi daya akomodasi itu adalah Kemampuan lensa mata Untuk mengubah Jarak fokusnya Agar bayangan jatuh Di retina Jadi kalau daya akomodasi ini Sedikit bermasalah Maka nanti dia akan Menyebabkan apa Adik-adik Bayangan itu Tidak jatuh Tepat di retina Nah inilah yang menyebabkan Nanti Bisa miopi Bisa Hipermetropi Di sini Dan juga ada pres biopi Nanti kita akan bahas ya Jadi pembahasan kita Nanti di sini Lumayan Lumayan komplek Tapi paramat akan Berusaha menyajikannya itu Dengan simple Dan juga tidak Merumitkan Karena apa adik-adik Fisika itu sudah Sangat sulit Ya apa enggak Fisika sulit Tidak perlu dibuat Sulit lagi Setuju ya Oke Kita akan lanjut di sini Bisa kalian lihat ya Di sini ada Mata normal Jadi kalau miopi Adik-adik Miopi ini Titik dekatnya itu 25 Ya normal Dia bisa membaca Baca dengan normal Tapi Dia tidak bisa melihat Dalam Jangkauan yang Jauh Nah berarti dia punya Titik jauhnya Itu kurang dari tahing Nah maka dipastikan Dia adalah miopi Adik-adik Nah untuk Hipermetropi Di sini seseorang Dia bisa melihat jauh Adik-adik ya Dia bisa melihat jauh Tapi Kebalikannya Untuk membaca Mungkin Bukunya itu ditaruh Agak jauh Nah berarti bisa Didiagnosa Dia Mengalami apa Adik-adik Seseorang tadi Hipermetropi Atau Rabun Rabun dekat Di sini Nah Bagaimana dengan Pres biopi adik-adik Jadi pres biopi ini Titik jauhnya itu Kurang dari tahingga Dan Titik dekatnya Ini Lebih dari 25 Nah ini bisa dipastikan Untuk seseorang Yang mungkin Sudah menginjak Masa usia lanjut Atau lansia Ya adik-adik ya Jadi ini Kalau ada adik-adik Lihat Ada mungkin Kakek Atau nenek Adik-adik itu Menggunakan Kacamata yang Double Jadi ada yang Cembung Atau cekung Nah itu Kacamata yang Untuk mengatasi Pres biopi Atau mata tua ini ya Adik-adik ya Nah oke Kita akan lanjut Ada adik sahabat rumah belajar Kita masuk ke Cacat mata Miopi Disini Nah Jadi itu cacat mata Miopi disini Terjadi Jika pada Penelihatan itu Tidak berakomodasi Dan bayangan Jatuh di depan retina Ini adik-adik ya Bisa dilihat Jadi bayangan itu Yang dihasilkan Ini jatuh Dimana Di depan retina Jadi dia ini Agar dapat melihat Dengan jelas Maka perlu dibantu Dengan lensa apa Lensa Cekung Atau lensa Divergen Apa sih lensa Divergen itu Adik-adik Ayo Apa lensa Divergen Jadi lensa Divergen itu Adalah lensa Yang dapat Menyebarkan Berkas cahaya Adik-adik ya Jadi bisa lihat disini Kalau cacat mata Miopi Yaitu Cacat mata Yang karena Bayangan jatuh Di depan retina Kenapa Tipsnya bagaimana Mengingatnya adik-adik Adik-adik bisa melihat saja Tadi kan Rabun jauh ya Adik-adik ya Rabun jauh berarti kan Tidak bisa melihat jauh Berarti Bayangan jatuh di depan retina Gitu aja ya Nah Cara yang kedua Tipsnya yaitu Mimi cekung Nah Adik-adik bisa Menghafalkannya Mimi cekung Maksudnya apa sih Miopi ya Miopi Jadi miopi Dibantu dengan lensa cekung Nah gitu ya Mimi cekung Nah berarti lawannya adalah Hipermetropi Cembung Nah gitu Kita akan melihat Untuk lebih jauhnya Apa sih cacat mata miopi disini Nah untuk cacat mata miopi Disini Bisa Adik-adik sahabat Sambah belajar Saksikan Tadi kalau Kalian Lihat Jadi bayangkan Jatuh di depan Retina Jadi ini Mata sebelum memakai Kacat mata Atau masih mengalami Cacat mata miopi Disini bisa kalian saksikan ya Adik-adik Sambah belajar Nah ini bayangannya Jatuh Di depan Retina Jadi disini Mata sebelum memakai Lensa cekung Jadi disini Cahaya yang berasal dari tempat Jauh Di luar jangkaan Penglihatan Itu dibiaskan Dimana adik-adik Di depan Retina Jadi tidak bisa Melihat Melihat jauh Maka bagaimana Dibantu dengan apa Dibantu dengan Lensa negatif Tadi Jadi untuk mengubah Arah rambat Cahaya itu Sejajar Menjadi Menyebar Jadi sehingga Seolah-olah itu Cahaya berasal dari Daerah jangkaan Penglihatan Nah kita akan Melihat disini ya Nah ini Ini setelah memakai Kaca Kacamata Jadi setelah memakai Kacamata Bisa kalian lihat lagi Ini sebelum memakai Kacamata Di depan retina Jadi di depan retina Ini bayangan jatuh Sehingga dia tidak bisa Melihat jauh Lalu dipasang disini Lensa yang namanya Lensa Negatif Lensa cekung Untuk apa Menyebarkan sinar Disini Nah Seolah-olah dia Jadi jangkauan Mana penglihatan Tuh Ya Jadi ini karena Cahaya jatuh depan retina Terus butuh Lensa konvergen Atau lensa Negatif Disini ya Oke Lensa cekung Oke lanjut Kita melihat Cacat mata miopi Lalu Dalam perhitungannya Seperti ini ya Adik-adik Sahabat rumah belajar Karena dia disini Letaknya di depan retina Membutuhkan bayangannya Maka kalian masih ingat Jadi disini adalah Dari persamaan Cermin dan lensa Pasti masih ingat Bukan Jadi Sepert F Itu kan sama dengan Sepert S0 Ditambah Sepert S1 Atau S aksen Silahkan Kalau disini S0 Berarti kan disini S1 Kalau disini Apa nama S O Berarti kan S I Silahkan Silahkan Sahabat rumah belajar Mau pakai kesepakatan yang mana Sama saja ya Oke Jadi disini diperoleh bahwa Apa namanya Disini Min seper PR Jadi ukuran lensa yang digunakan Adalah nanti Kita bisa mengetahui Kita bisa menghitung loh Adik-adik Jadi kita misalkan Ke dokter mata Jadi kita bisa juga Cepat-cepatan dengan dokter mata ya Bagaimana sih kita bisa menghitung Kalau misalkan nanti ada Saudara atau Adik sahabat rumah belajar sendiri Yang mengalami cacat mata Kita bisa menghitung disini Kekuatan lensa yang dipakai Jadi disini kekuatan lensanya Adalah adik-adik Yaitu Sepert F Ya Langsung di Sepert F nya Jadi kekuatan lensa sendiri adalah Sepert F Jadi kekuatan lensa Dalam satuan Diopri Jadi untuk lensa-lensa cekung ya Jadi disini Hasilnya adalah Negatif Jadi min Sepert F Atau disini Min Sepert PR Nanti kita akan melihat Lebih lanjut Bagaimana pembahasan Soalnya ya Jadi agar Kak Rahmat harapkan Bisa lebih memahami materi Tentang alat optik Khususnya mata ini Oke Kita akan Lanjut ke Cacat mata Hipermetropi Bisa kalian saksikan disini Hipermetropi Atau hipermetropi Apa sih adik-adik Jadi hipermetropi Ini adalah Lens Mohon maaf Kelainan atau cacat mata Dimana Seseorang ini Dia punya titik jauh itu normal Yaitu tak ingat Jadi bisa melihat Tapi Ketika membaca Dalam jarak baca normal Itu harus Agak dimajukan bukunya Nah ini ciri dari mana Ada adik-adik Sampai-adik Belajar Ciri dari seseorang Yang mengalami cacat mata Hipermetropi Nah jadi Cacat mata hipermetropi Ini terjadi Jika penglihatan Pada jarak baca normal Mengakibatkan Bayangan dari lensa mata Itu jatuh di belakang Apa adik-adik Jatuh di belakang Retina Nah sehingga Lensa mata Hal ini kenapa? Karena lensa mata Tidak dapat menjadi Sangat cembung Ya maka catat mata ini Perlu dibantu dengan Menggunakan lensa Apa? Konvergen Lensa cembung Disini ya Lensa yang dapat Mengumpulkan Berkas cahaya Lensa positif Nah tadi kita kan Punya ya Adik-adik Mimi cekung Berarti Miopi Lensa cekung Kalau ini Lawannya Berarti Hipermetropi Lensa cembung Nah gitu ya Siap ya Oke Kita akan lanjut disini Untuk hipermetropi Jadi bisa disaksikan Jadi gambar sebelum Memakai kacamata Atau masih belum Ditolong dengan kacamata Disini bisa adik-adik Saksikan Disini bayangan Yang melewati lensa Itu jatuh Dimana adik-adik? Iya Betul Jatuh di Belakang Apa? Belakang retina Nah Jadi Karena jatuhnya Di belakang retina itu Mengakibatkan Seseorang tadi Tidak bisa Membaca dalam jarak Baca normal Jadi makanya nanti Kalau baca itu pasti Menaruh bukunya itu Di depan mata Agak jauh Dari batas normalnya Nah ini berarti dia Permetropi Bagaimana? Dibantu dengan lensa Positif ya Jadi Dibangkan dengan lensa positif Nah ini nanti Pembentukan cahayanya ya Ketika Sudah menggunakan Lensa positif Atau lensa cembung Maka nanti Di sini bayangan yang tadi Di belakang Maka dia dikumpulkan Adik-adik Dikumpulkan tepat di retina Makanya Namanya lensa positif Atau lensa cembung ini adalah Lensa konvergen Jadi yang mengumpulkan Berkas sinar Adik-adik Ya Kita akan melihat lagi di sini Nah kita akan ulang sekali lagi Supaya ada yang jelas Ini Nah Jadi di sini Bayangannya Nah itu Bayangannya jatuh di Belakang retina Adik-adik Nah karena jatuh di belakang retina Maka nanti Ya apa Butuh lensa yang Bisa untuk mengumpulkan Jadi ini kan hambur ya Nah bukan ambiar ya Nah dia berada di belakang retina Jadi butuh lensa positif itu untuk Membuat dia tepat di Di retina Adik-adik ini ya Nah oke P per metropi Nah dalam perhitungannya Seperti ini Jadi se per F Atau Diop 3 tadi Kekuatan lensa Tadi kalau di Sebelumnya itu Miopi adalah Min se per PR Di sini adalah Seper 25 Ini jadi Min Satu per PP Ini Dalam satuan meter Abad rumah belajar Jadi satuan meternya Seper 25 Nanti kalau disitu Soal diketahui dalam senti Maka langsung aja Di sini jadi 100 ya adik-adik ya Sahabat rumah belajar Akan khawatir Nanti Karamat akan Memimpin kalian Bagaimana sih Mengerjakan soal-soal Yang berhubungan dengan Alat optik mata ini Nah ini ya Sahabat rumah belajar Kita akan lanjut ke Cacat mata presbiopi Jadi Cacat mata presbiopi Atau mata tua Ini Rabun dekat Dan rabun jauh Diakibatkan Karena melemahnya Daya akomodasi Sahabat rumah belajar Adik-adik yang luar biasa Karena apa? Karena bayangan jatuh Di belakang retina Pada saat melihat dekat Dan Bayangan jatuh Di mana? Di depan retina Pada saat melihat jauh Jadi ini Memang pada Orang yang Sudah memasuki Masa lanjut Masa lansia Jadi Mengalami dua-duanya Yaitu mengalami Meopi Dan juga melangami Di perme Metron Nah Jadi bagaimana ditolongnya? Ya ditolongnya ini Dengan apa? Jadi dengan merupakan Kacamata lensa gabungan Jadi ada lensa cembung Lensa Convergen Dan juga ada lensa cekung Atau lensa di Divergen Sahabat rumah belajar Ada adik yang Kak Rahmat banggakan Dimanapun di seluruh Indonesia Jadi dari awal Ini memang Kak Rahmat Memanfaatkan Animasi-animasi Yang telah disediakan oleh Pusdatin Yang dulunya Pustecom Di sini ya Bisa ada adik lihat Di sini 2009 loh Nah Jadi Pak Rahmat Tidak busen-busennya Untuk Mengajak adik-adik sekalian Yuk Selama belajar di rumah Selalu akses Portal rumah belajar Tidak rugi Yakin Kak Rahmat Yakin kan Tidak akan rugi Malah untung Di sini Adik-adik Sudah gratis Aksesnya mudah Bermanfaat Pastinya ya Oke Di sini Berapa ukuran lensa yang digunakan Adik-adik Untuk menjawab pertanyaan ini Maka titik jauh mana Maupun titik dekatnya Terus diketahui Jadi kita Ibaratnya begini Adik-adik Kita mencari Titik Untuk lensanya Ketika Dia miopi Dan juga kita menjari Kekuatan lensa Untuk Iverme Mikropi Ini adik-adik Nah Dari Sampai Pembahasan Apa Miopi Rabu jauh Lalu Hipermetropi Lalu Presbiopi Ini Pak Rahmat Kak Rahmat Jadi bisa Lebih friendly Dengan kalian Di sini Kak Rahmat Sudah memberikan Rangkumannya Rumusnya Rumus mudahnya Supaya kalian Tidak susah Menghafalkan Kenapa Ya Benar Fisika Sudah Susah Tidak perlu Dibuat Susah Lagi Jadi di sini Miopi Rabun jauh Rumusnya Gini DAD Rumah Sahabat Rumah Belajar Jadi Kalau mencari Kekuatan Lensanya Min 100 PR Ingat Ini dalam Satuan Senti Jadi Ketika Di soal itu Titik Jauhnya Diketahui Adalah Salam Sentimeter Bagaimana dengan Hipermetropi Atau Rabun dekat Di sini Bisa Dicari Dengan Rumus Sederhananya Yaitu 4 Min 100 Per PP Di sini Atau Titik Normal Di sini Titik Normal Di sini 4 Min 100 Per Sebenarnya Di PP SN Juga Bisa Tidak Sama Bisa Dilihat Pemutukan Bayangannya Di sini Di sini Ada Lensa Cekung Jadi Dia Menghamburkan Jadi Menghamburkan Cahaya Agar Tepat di Retina Kalau ini Dia Menghamburkan Dia Memfokuskan Sinar-sinar Cahaya Yang Masuk Untuk Mata Peris Biopi Jadi Merupakan Gabungan Dari Di sini Titik Miopi Juga Dengan Hipermetropi Nah Ini Sampai Sini Semoga Nanti Adik-adik Kak Rahmat Yang Luar Biasa Sahabat Rumah Belajar Ini Bisa Memahaminya Dilihat Dulu Ini Selama Satu hari Tidak Tidak Bercanda Bukan Satu hari Cukup Dilihat Dulu Di sini Ada Miopi Di sini Ada Hipermetropi Dan Di sini Ada Pres Biopi Adik-adik Sahabat Rumah Belajar Di sini Rumus Sederhananya Di sini Ada rumus Sederhana Sebelum Masuk Ke Latihan Soal Ini Nanti Bisa Adik-adik Dapatkan Bisa Peroleh Nanti Akan Pak Rahmat Beri Ini Untuk Oleh Posjati Sederhana Di sini Materinya Jangan Quatir Nanti Stay Stay Tune Pada Rumah Belajar Atau Mungkin Bisa Menghubungi Karahumat Langsung Di 0822 44 77 98 98 Jika Ingin Bertanya Atau Konsultasi Masalah Fisika Rumah Belajar Atau Meminta Slide Ini Silahkan Bebas Untuk Karahumat Bebas Yang penting Kalian Bisa Manfaatnya Dengan Semaksimal Mungkin Untuk Latihan Soal Oke Kita Latihan Soal Ada Sahabat Sama Belajar Kalau Gitu Tambahkan Dulu Kopinya Tambahkan Dulu Tehnya Jajanannya Sebelum Kalian Nanti Mengerjakan Soal Soal Ini Tenang Saja Di Karahumat Akan Memandunya Insya Allah Akan Materi Untuk KD 3.11 Jadi Kebanyakan Masih Belum Ada Yang Sampai Disini Tidak Apa Jadi Sengaja Memang Karahumat Berikan Kalian Lebih Tau Dulu Dari Rumah Belajar Tujuannya Ketika Di Sekolah Kalian Ketika Fisika Tinggal Disikat Saja Saja Soalnya Sebelum Guru Memberikan Soal Sudah Angkat Tangan Berarti Hebat Guru Sebelum Memberikan Soal Sudah Langsung Menjawab Jangan Gitu Ya Nanti Dikira Punya Ilmu Ini Indra Kedelapan Nanti Oke Bercanda Jadi Kalian Supaya Tidak Susah Karena Fisika Sudah Susah Jangan Dibuat Susah Itu Intinya Jadi Pesan Paroma Cuma Satu Fisika Sudah Susah Tidak Dibuat Susah Lagi Oke Kita Melihat Disini Reni Yang Menderita Rabun Dekat Ini Mempunyai Titik Dekat 50 cm Jika Ingin Membaca Dengan Jarak Normal 25 cm Maka Berapa Kekuatan Lensa Kacamata Yang Harus Dipakai Oleh Reni Disini Pertanyaannya Tidak Mungkin Anak Siapakah Reni Itu Tidak Mungkin Guru Memberi Pertanyaan Bla 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 Siapakah Bapaknya Reni Tidak Mungkin Disini Pertanyaannya Adalah Maka Berapa Kekuatan Lensa Kacamata Yang Harus Dipakai Oleh Reni Jadi Adik-adik Karamat Yang Luar Biasa Sahabat Rumah Belajar Jadi Disini Dalam Menyelesaikan Soal-soal Tipikal Seperti ini Karena harus Menentukan Dulu Disini Reni Atau Yang Di Maksud Pada Soal Itu Menderita Apa Jangan Sampai Nanti Dia Menderita Hipertensi Tidak Bisa Dijab Juga Disini Dia Pasti Menderita Menderita Rabun Rabun Dekat Berarti Rabun Dekat Apa Adik Ayo Apa Rabun Dekat Ya Hipermetropi Jadi Hipermetropi Ayo Kita Runtut Lagi Hipermetropi Ditorong Dengan Kacamata Apa Adik Sama-sama Belajar Kacamata Lensa Cekung Atau Lensa Cembung Lensa Positif Lensa Negatif Rabun Dekat Mana Kita Ingat Mimi Cekung Karena Disini Bukan Nyopi Mata Hipermetropi Dia Jadi Rabun Dekat Disini Dia Masuk Hipermetropi Maka Ditolong Dengan Kacamata Lensa Positif Ini Ada Glunya Pasti Disoal Itu Menyebutkan Penyakit Dan Juga Ada Glunya Titik Dekat Adik Rabun Dekat Titik Dekat 50 Coba Kalian Buktikan Benar Normal Seseorang Itu 25 Adik Tapi Disini Dia Membaca 50 Berarti Kalau Dia Membaca Buku Pasti Berada Dimana Di Depannya Agak Jauh Bagaimana Kita Menjawab Ini Pakai Cara Yang Tradisional Dulu Cara Yang Panjang Seperti Ini S S 25 Berarti Titik Dekatnya Orang Tadi 50 Maka Ditanyakan Kekuatan Mesa Atau Diop F Sama Dengan S Ditambah S Aksen Seperti Ini S 25 Ini Normalnya Min S Per 50 Maka Nanti Ketemunya S Per F Penyamaan Penyebut Ketemunya 1 Per 50 Jangan Berhenti Sampai Disini Dulu Ini Masih Belum Selesai Bagaimana Caranya Kita Bawa Dulu F Ini Dibalik Karena Ini Seper F Maka Dibalik F Karena Ini Juga Seper 50 Maka Dibalik Menjadi 50 Per 1 Maka Jawabannya Disini Adalah 0,5 Ini Masih Apa Ini Masih F F F F F F F F F P Berarti P Adalah Seper F Jadi 1 Per 0,5 Atau 2 Dioptri Nah Ini Ada Mungkin Bertanya Ini Ini Kayaknya Membulut Atau Mungkin Caranya Ini Maju Mundur Kayak Udur Udur Gitu Bukan Maksudnya Gini Ini Kenapa Dibawa Ke 0,5 Karena Disini Masih Mesti Senti Sedangkan Satu Internasionalnya Panjang Termasuk Disini Fokus Termasuk Bersana Panjang Maka Dibawa Dulu Ke Meter 0,5 Maka Disini Menjadi 1 Per 0,5 Sama Dengan 2 Dioptri Jadi Sebenarnya Kalian Bisa Menemukan Jawabannya Dari Sini Tadi Kalau Disitu Menanyakan Apa Menanyakan Kekuatan Lensa Karena Ada Soal Itu Yang Menanyakan Fokus Lensanya Ini Jangan Sampai Adik-adik Terkecoh Ini Yang Buat Soal Benar-benar Sudah Susah Fisika Dibuat Susah Lagi Tidak Ditanya Fokus Sabar Sabar Ini Adalah Ujian Kesabaran Jadi Makanya Kalau Orang-orang Yang Adik-adik Yang Mengambil Peminatan Fisika Termasuk Orang-orang Yang Sabar Karena Fisika Susah Sabar Nanti Insya Allah Mudah-mudahan Orang-orang Yang Ambil Peminatan Fisika Ini Masuk Surga Semua Karena Orang-orang Sudah Sabar Dari SMA Amin 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 Berarti Disini Disini 1 Per 0,5 2 Dioptri Ini Cara Panjang Ini Ada Yang Amin Jadi Mas Sadam Amin Jangan Ragu Dengan Fisika 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 Ilmu Yang Paling Mudah Kalau Karahmat Beritahu Kalian Ilmu Yang Paling Mudah Ilmu Yang Paling Mudah Dilupakan Dan Ilmu Yang Paling Mudah Di Awur Kalau Jawab Soal Itu Sudah Tulis Soalnya Lagi Lalu Diketahui Ditanyakan Jawabannya Kosong Itu Seperti Itu Biasanya Kalau Karahmat Melihat Siswa-siswa Itu Ilmu Fisika Ilmu Yang Paling Mudah Ilmu Yang Paling Mudah Dilupakan Dan Ilmu Yang Paling Mudah Dia Dijawab Bercanda Jangan Ditiru Kamu Tiru Di Sekolah Siapa Yang Ngajari Itu Karahmat Sahabat Rumah Belajar Nanti Karahmat Yang Kena Lagi Jadi Disini Cara Panjang Anak Ada Yang Luar Biasa Disini Berapa Kekuatan Lensa Kacamata Harus Dipakai RENI Jadi Terjawab 2 Dioptri Nah Ini Pastinya Panjang Ini Yakin Yakin Karena Lihat Pun Langsung Apa Ini Langsung Harus Nambah Kopi Biasanya Ini Langsung Minum Antimo Mungkin Kalau Lihat Kayak Gini Tenang Kita Langsung Klik Saja Bagaimana Caranya Langsung Bawa Hipermetropi Disini Rumus Cepatnya Yaitu 4 Min 100 Per SN Jadi Bagaimana Ingat Tadi Hipermetropi Kan Positif Pasti Positif Pasti Positif Jadi Lihat Di Soal Kalau Soalnya Itu Hipermetropi Tapi Pilihan Jawabannya Itu Min Maka Dipastikan Jawabannya Salah Kita Saja Karena Di Hipermetropi Pasti Lensanya Lensanya Positif Itu Rumus Bagaimana Dibawa Berarti 4 Min 100 Per SN Berapa 100 Dibagi 50 Berapa Adik Adik Sama Belajar 100 Dibagi 50 Yaitu 2 Jadi 4 Dikurangi 2 Jawabannya Adalah 2 Gimana Oke Sama Jadi Disini Bisa Silahkan Kalian Mau Milih Cara Yang Ini Juga Boleh Cara Yang Ini Juga Boleh Intinya Cara Yang Sederhana Ini Hadir Dari Cara Yang Panjang Pilihan Di Tangan Anda Oke Disini Sebelumnya Mungkin Ada Pertanyaan Dulu Untuk Bu Restin Ini Saya Kayaknya Kok Ngomong Dari Tadi Ini Bu Restin Ya Tanya Tenggur Rokanya Kering Silahkan Mungkin Ada Pertanyaan Dulu Ini Untuk Adik Sahabat Belajar Ini Oke Baik Kak Rahmat Ini Udah Materinya Udah Komplit Komplit Tentang Optik Khususus Kita Bahas Untuk Mata Hari Ini Tadi Ini Udah Banyak Yang Angkat Tangan Banyak Banget Nih Gitu Ya Jangan Angkat Kaki Ini Bu Restin Silahkan Ada Belajar Kalau Yang Viet Tadi Viet Ada Yang Mau Pertanya Viet Tadi Ini Tentang Denny Royce Tentang Mappel Sebelumnya Nanti Itu Akan Ditayangkan Di Youtube Rumah Belajar Jadi Kita Sementara Kegiatan Ini Vicon Ini Direkam Jadi Nanti Bisa Nonton Di Youtube Kalau Memang Tadi Belum Sumpat Ada Yang Mau Bertanya Ini Luar Biasa Oke Via Voice Boleh Dibuka Mic Denny Siapa Nih Karamat Ini Mau Pilih Siapa Nih Yang Angkat Tangan Banyak Nih Gitu Ini Yang Sudah Mandi Aja Dibilang Sudah Mandi Yang Sudah Mandi Katanya Siapa Yang Sudah Yang Angkat Tangan Ada Semuanya Sudah Sudah Mandi Silahkan Mungkin Dari Itu Dulu Dari Aiman Abdurrahman Itu Mungkin Silahkan Aiman Ini Gimana Dik Dibuka Caranya Aiman Abdurrahman Aiman Abdurrahman Mas Denny Boleh Dibuka Mic-nya Untuk Aiman Tidak 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 Ada Dari Pak Arief Ini Apa Namanya Mengarahkan Untuk Sadam Tidak 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 Sadam Sadam Yang Dibuka Sadam Silahkan Sadam Oke Baik Sadam Halo Sadam Boleh Memperkenalkan Diri Dulu Ini Tidak Kebuka Sadam Sadam Mas Sadam Sadam Sepertinya Masih Belum Masih Mic-nya Masih Tertutup Mungkin Masih OTV Ya Ini Sadam Tidak Iya Ada Ada Yang Mau Pertanya Ada Yang Lain Aja Michael Chen Michael Chen Michael Ini Michael 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 Oke Michael Sudah Dibuka Mic-nya Silahkan Bertanya Mic-nya Sudah Dibuka Nih Sama Mas Ini Disini Silahkan Tanya Dulu Tanya Jawab Adik Adik Sahabat Belajar Yang Michelle Chen Michelle Diberikan Kesempatan Ini Sudah Dibukakan Oleh Pak Arief Dari Pusdatin Silahkan Mas Michelle Michael 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 Ini Chen Selamat 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 Pagi Mas Michael Mungkin Bisa Diri Dari Mana Mas Selamat Pagi Kak Rahman Kak Restin Saya Michael Dari Sumatera Michael Boleh Diulang Dari Dari Mana Sekolah Sumatera 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 Dari Dari Sekolah Dari Dari Biasa Sumatera Sumatera Medan Medan Oke Lagi Dari Medan Saya Kurang Paham Yang Tadi Kak Yang Dibagian Perentuan S-Action Itu 50 Ada Minusnya Gitu Oke Siap Siap Begitu Aja Terima kasih Oke Oke Siap Mikael Mikael Manggilnya Mikael Iya Mau Dijawab Dulu Atau Michael Oke Karena Ini Mau Dirampung Pertanyaan Atau Langsung Dijawab Dulu Mungkin Ini Kayaknya Dua Pertanyaan Dulu Ya Jadi Supaya Enak Nanti Kasian Pak Arief Kalau Misalkan Apa Namanya Buka Tutup Buka Tutup Silahkan Lagi Satu Lagi Apa Ini Buka micnya Lagi Mutia Rahmawati Ada Ini Juga Di Dalam Cet Mutia Setelah Ini Mutia Rahmawati Mutia Rahmawati Boleh Mutia Rahmawati Mutia Rahmawati Dibuka Dulu Mutia Malu Malu Katanya Bapak Mutia Mutia Udah Ngangkat Tangan Iya Kita Kita Lihat Pertanyaan Di Chat Ini Karamat Ada Pertanyaan Di Chat Dari Oh Dia Udah Nulis Nih Apa Beda S Aksen Itu S 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 Siap Siap Berarti Apa Bedanya S Aksen Itu S 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 Pertanyaan dulu ya ini Kak Restin ya kita simpan dulu Pertanyaan boleh Ini mohon izin Karamat akan menjelaskan ya nanti Adik-adik saya bertemu belajar Yang masih ingin bertanya silahkan ya Kita akan pelan-pelan saja ya Intinya satu, fisika sudah susah Jangan dibuat susah oke Jadi mohon izin Kak Ramad akan Menyajikan Pemaparan jawaban yang Ditanyakan oleh Mas Michael Michael Chen Pertanyaan yang pertama Tadi masih bingung Kenapa kok nilainya negatif Untuk Diopteri atau Kekuatan lensanya Miopi atau lensa cekung Jadi disini ya Mas ya Disini Pak Ramad bawa Pada Bentar Disini bisa Apa namanya Bisa Mas Michael lihat Dan juga adik-adik yang Luar biasa Disini Perumusan yang kalian Telah pahami sebelumnya Yaitu Seper F Ini kan sama dengan Seper S S 0 Ditambah Seper S 1 Nah Disini Kalian lihat Miopi Kita tadi lihat Miopi ya Kita pelan-pelan saja ya Miopi disini Miopi tadi Bagaimana sih Miopi itu Adik-adik yang Luar biasa Miopi tadi Normalnya 25 Tapi PRnya adalah Kurang dari Tak hingga Berarti Ini yang kita lihat Sebagai apa adik-adik Sebagai permasalahannya Ini tidak perlu kalian lihat lagi ya Karena sudah normal kan Jadi yang kita ingin Fokus adalah yang bermasalah Ini kan bermasalah adalah PRnya ya Jadi PRnya Atau puncung Remotiumnya kan Kurang dari Tak hingga Maka nanti kita akan Membawa Keterangan ini Pada Soal tadi Soal yang mana Mohon maaf Bukan soal Pada persamaan yang ini ya Jadi kita akan Menuliskan disini Disini ini Seper S Nolnya Itu adalah Sepertak hingga Ditambah Seper S Satunya Ini adalah Yang diketahui Dari soal Jadi dia punya Jarak Titik jauhnya Berapa Nah tadi kan Titik jauh normalnya Kan tak hingga Disini S Aksetnya Berapa dia Misalkan tadi Pada Soal Ya Pada soal Selanjutnya Tadi Misalkan ini Permetropi Nah kita lanjut aja Misalnya masih Kearomatakan berikan Seperti ini Misalkan ya Penderita Miopi Nah Disini seorang Penderita miopi Mempunyai titik jauh 100 Berarti kan disini Dia meralami Ketidak Normalan Dimana adik-adik Sahabat rumah belajar Di titik jauhnya kan Titik jauhnya 100 Padahal kita tahu Normalnya Berapa sih titik jauh Orang normal Titik jauhnya kan Tidak hingga Maka Nanti Dari rumus yang Ini tadi Bisa adik-adik Dapatkan Ini tadi ya Sebentar Kalau yang rumus ini tadi Berarti nanti kalian bisa Menuliskan Seper S Mal ini diganti dengan Sepertai Hingga Ditambah Seper apa disini Seper X Ini apa X Yang nilainya tadi Tadi yang nilainya tadi 100 Tadi disitu Nah Maka nanti Disini kan Sepertai hingga Berapa jawabannya Sepertai hingga Jawabannya kan 0 Ya kan Nah 0 nanti disini Sepertai X asin itu Dia mengalami Batas maksimum Kenapa Dia di depan lensa Jadi ini Kesepakatan tanda Dalam fisika Jadi fisika ini Adalah Kita menganalisis Secara Matematik Dan juga Menganalisis secara Anafisis Ya mohon maaf Ada dua analisis fisika Adik-adik sahabat rumah belajar Analisis matematik Dengan analisis fisis Jadi sama seperti gini Energi Potensial Ya jadi Energi potensial Itu Kalau benda yang Nanti Dia larinya Mohon maaf Dia bergeraknya ke atas Itu kan analisis fisisnya Bagaimana Percepatannya Percepatannya kan Dia negatif Karena kita Menganalisis fisis Melawan gaya Gravitasi bumi Jadi kalau benda yang kebawa Kenapa Percepatannya itu Positif Karena analisis fisisnya Dia itu Menuju Atau searah Dengan arah Percepatan gravitasi bumi Nah itu tadi ya Anak-anak ya Adik-adik sahabat rumah belajar Jadi ini adalah Kesepakatan Atau analisis fisika Jadi sama seperti ini tadi Karena dia Bayangannya Terletak di depan Ya bayangannya Terletak di depan Lensa tadi Maka Nanti disini Dia Bernilai Negatif Itu analisis Fisisnya Gitu ya Jadi ini kesepakatan Tanda saja Jadi kalian jangan bingung ya Karena fisika itu Sudah Susah Oke Bercanda ya Jadi disini Kenapa nilainya Min Karena tadi Seper Tadi disini Titik jauhnya 100 Jadi penderita Miopi nya Berarti Kalau kita pakai Cara yang ini Sepertai Inga Kenapa? Tadi dari normalnya Ini kan normalnya Kan ta Inga Berarti Sepertai Inga Di min Pada pembahasan Pembahasan soal Di buku-buku Atau di Pembahasan online Itu biasa langsung Menuliskan min Sebenarnya Ini plus Tapi dalam kurung Satu Per min S aksen Itu sebenarnya Sebenarnya disitu Cuma disini Buku-buku Kebanyakan Apa namanya Langsung dituliskan Min Seper 100 Disitu ya Maka disini 0 min Seper 100 Dari mana 100 nya Adik-adik yang luar biasa Dari sini loh Cluenya disini Titik jauh Jadi Tadi juga Langsung menjawab Pertanyaan yang Nomor 2 Tadi apakah ada Cluenya Tadi Kak Rahmat Lihat ada pertanyaan Apakah di soal Ada cluenya Pasti ada Pasti ada Dan ini biasanya Dalam Lembaga Bimbingan-bimbingan Belajar Itu Mempunyai trik-trik Sebenarnya triknya Dari soal Sebenarnya ya Karena memang Soal itu secara Harefiah Atau naluri yang Buat soal Dan juga naluri soal Itu pasti ada Cluenya disitu Pasti Kalian jangan khawatir Itu pasti ada Bagaimana bisa Mendapatkan clue Kalian rajinlah Kalian selalu Tidak bosan-bosannya Mengerjakan soal Jadi bukan hanya Fisika Matematika Biologi Atau mungkin yang Jurusan SOS Itu Ekonomi Sejarah Sosiologi Itu selalu ya Selalu Jadi layaknya Hidup filosofi itu Seperti Berkendara Sepeda panjang Jadi bagaimana Keseimbangan itu Didapatkan Ya Keseimbangan Didapatkan Ketika kita Terus Mengayu Jadi sama Seperti kalian Adik-adik Bagaimana Mendapatkan Keseimbangan Belajar yang Baik Terus Mengayu Mengayunya Bagaimana Mengayu Dengan Mengerjakan Dan Mengerjakan Soal Ya Jadi Dapatkan Jadi Min 1 Per 1 Per 100 Jadi Di sini Jadi Jadi Di balik F nya Jadi sudah Didapatkan 1 Per 100 0,01 Di situ Atau Dalam Centi Berarti Di sini Dalam Centi Berarti Kalau Dirubah Dalam Meter Ini Jadi 100 Centi Dirubah Dalam Meter Berarti 1 Jadi 1 Berarti 1 Per 1 Seperti Nanti Dia 1 Per Min 1 Jadi Min 1 Dioptri Ini Rumus Yang Cara Lamanya Cara Cepatnya Bagaimana Min 100 Per PR Jadi 100 Per PR Ini Kalau Tadi Yang Kak Rahmat Katakan Jika Di soal Itu Tertulis Centi Jadi Biasanya Di soal Langsung Ada Meter Adek Ini Jangan Sampai Kalian Terkecoh Ini Luar Biasa Pengecoh Jadi Memang Sekarang Ini Umat Yang Diuji Kesabarannya Melalui Fisika Jadi Di sini Titik Jauh 100 Jadi Di sini Langsung Aja Karena Centi Maka 100 Per 100 Jawabannya Berapa Adek 1 Karena Di sini Dia Min Maka Min 1 Jauh Jadi Ini Langsung Aja Jadi Karomat Ingin Menyimpan Ini Untuk Soal Nyopi Oke Kita Akan Lanjut Ke Soal Yang Lainnya Ini Karomat Akan Untuk Apa Namanya Sebelumnya Tadi Kan Hipermetropi Ini Hipermetropi Untuk Soal Kedua Ini Kita Acak Kita Random Saja Supaya Semakin Banyak Random Kalian Semakin Faham Jadi Semakin Faham Soal Jadi Tidak Urut Jadi Semakin Kalian Bisa Diajak Untuk Berkelana Dengan Soal Maka Kalian Semakin Berpengalaman Untuk Mengerjakan Soal Soal Tadi Bahkan Ketika Kalian Melihat Soal Pun Bisa Langsung Menjawabnya Bahkan Ketika Kalian Belum Dikasih Soal Sudah Bisa Menjawab Itu Luar Biasa Oke Jadi Sini Pertanyaannya Zaza Tidak Dapat Membaca Pada Jarak Normal 25 cm Jadi Saat Melihat Benda Dia Bisa Melihat Dengan Jelas Jika Jaraknya 1 meter Dan Selebihnya Tentukan Daya Kacamata Yang Ditutukan Agar Dapat Melihat Pada Jarak Baca Normal Dan Tentukan Pula Jarak Fokus Lensanya Nah Disini Pertanyaannya Tidak Mungkin Merk Lensa Kacamata Yang Dipakai Itu Tidak Mungkin Atau Beli Dimana Kacamatanya Tidak Mungkin Adik Adik Disini Pasti Pertanyaannya Kalau Tidak Daya Berapakah Fokus Lensanya Jangan Sampai Terkecoh Daya Itu Kekuatan Lensa Fokusnya Itu Merupakan Bagian Dari Daya Daya Adalah Seperti Jika Salah Satu Ketemu Maka Yang Lain Ketemu Itu Aja Dak Usah Dibuat Rumit Dak Usah Dibuat Susah Fisika Zazah Tidak Dapat Membaca Pada Jarak Normal Ini Sudah Cluenya Ini Paramat Sengaja Memberikan Zazah Tidak Dapat Membaca Pada Jarak Normal Di Tinta Kuning Ini Tidak Dapat Membaca Normal Pada Jarak Normal 25 Dia Bisa Melihat Dengan Jelas Jika Jarak 1 Meter Artinya Apa Adik Adik Dia Tidak Bisa Baca Pada 25 Sent Dia Bisa Baca 1 Meter Nah Ini 1 Meter Di Soal Ini Apa Namanya Terlihat Bahwa Yang dipakai Adalah Meter Jangan terkecoh Yang dipakai Adalah Meter Luar Biasa Ini Karena Yang buat Soal Sudah Tau Kalian Termasuk Insan Insan Yang Penuh Kesabaran Maka Dikasih Meter Maka Disini Cluenya Apa Disini Sasa Ini Termasuk Menderita Cacat Myopi Atau Hipermetropi Ini Ayo Gimana Kita Dari Heart To Heart Saja Hati Kehati Nanti Para Aker Bisa Merasakan Aura Yang Kalian Semburkan Ke Karomat Itu Apa Jawabannya Ini Ayo Hipermetropi Atau Myopi Ini Nah Lihat Dari Sini Dia Bisa Melihat Dengan Jelas Jika Jaraknya Satu Meter Dan Selebihnya Dimana Kalimat Ini Didahuli Dengan Tidak Dapat Membaca Pada Jarak Normal Normal Berarti Dia Tidak Bisa Membaca Pada Jarak Dekat Normal 25 Berarti Apa Adik Tidak Bisa Melihat Dekat Berarti Apa Tidak Bisa Melihat Dekat Dia Adalah Hipermetropi Hipermetropi Nanti Lensanya Apa Negatif Atau Positif Lensa Positif Maka Nanti Ketika Soalnya Itu Ada Negatif Kalian Coret Aja Kalian Buang Jauh Ke Laut Opsi Jawaban Itu Kalian Coret Kalian Sobek Sobek Opsi Jawaban Itu Kalian Tinggal Melihat Yang Positif Saja Di Situ Mana Yang Positif Nah Itulah Nanti Yang Harus Kalian Cari Loh Karomat Semua Jawabannya Positif Nah Itu Hujan Kesabaran Lagi Anak Kalian Termasuk Insan Insan Yang Sabar Nah Disini Berarti Bagaimana Caranya Tadi Kita Sudah Sepakat Bahwa Dia Hipermetropi Jadi Hipermetropi Ini Misalnya Kalian Saksikan Tadi Bedanya Disini Kan Tadi Pertanya Michael Kenapa Tadi Disini 25 Karena Yang Menjadi Permasalahan Adalah Titik Dekat Tadi Kalau Myopia Jadi Permasalahan Apa Tidak Jauh Kan Maka Tadi Disini Adalah Tak Hingga Kalau Disini Permasalahan Hipermetropi Itu Masalahnya Titik Dekat Maka Kita Memasukkan Titik Jadi 25 D D D D Dekat Disini Lalu Disini Jadi Bagaimana Jadi Min 100 Per 100 Disini Karena Dia Ini Meter Silahkan Kalian Rubah Menjadi Sentimeter Atau Ini Kalian Tetapkan Saja Jadi Satu Silahkan Ini Jadi Satu Tapi Tidak Perlu Dirubah Ini Atau Ini 100 Kalian Rubah Ini Menjadi Senti Silahkan Pilihan Di tangan Kalian Sama Saja Disini Penyelesaannya Dia Dirubah Dalam Senti Maka Yang Satu Ini Dirubah Dalam Senti Menjadi 100 Ya Kan Nah Ini 100 Maka 400 Disini Kalian Lihat Min 100 Nah Ini Terus 300 Per 100 Jawabannya 3 Diop 3 Jadi Disini Untuk Soal Yang pertama Diketahui Ini Dayanya Berarti Kan 3 Diop 3 Disini Ada Juga Ini Tentukan Pula Jarak Fokus Tadi Kan Karomat Sudah Mengatakan Jika Salah Satu Diketahui Maka Yang lain Juga Akan Diketahui Disini P Nya Kan 3 Kalian Sudah Memiliki Perumusan P Itu Kan Seper F Ya Maka Disini Kan Bisa Kalian Cari F Adalah Disini Seper P Atau 100 P 100 Dibagi 3 Disini Berapa Adik 33 33 Atau 3 Meter Koma 33 Maiknya Kak Rahmat Kemute Oh Kemute Mohon maaf Dari Tadi Berarti Pak Rahmat Suaranya Halo Halo Iya Bentar Ya Saya Ini Dulu Sudah Kayaknya Masih Ini Sudah Terbuka Bisa Kayaknya Kak Aristin Iya Bisa Ya Sudah Jelas Ya Oke Sip Terima kasih Kak Aristin Ini Selalu Mendampingi Ini Luar Biasa Ini Adik Ini Kak Aristin Ini Dari Biak Dari Papua Ini Jauh Jauh Datang Ke Vicon Sapa Di Airbnb Untuk Adik-adik Sekalian Ini Sudah Mandi Dari Jam 4 Tadi Terus Ini Kita Akan Lanjut Ke Pembahasan Tadi Untuk Hipermetropi Adik-adik Sebentar Disini Kita Lanjut Untuk Hipermetropi Ini Tadi Rumus Mohon maaf Ini Miopi Sebentar Ini Hipermetropi Yang Tadi Dekat Tadi Zaza Masih Belum Zaza Ini Sebentar Zaza Dimana Dirimu Zaza Ini Rumus Tadi Cara Ramanya Dimana Kekuatan Kekuatan Lensa 3 Dioptri Dan Lensanya 33,33 cm Rumus Cepatnya Bagaimana Adik-adik Ini Tadi Jadi 4 Min 100 Per SN Jadi Ada Juga Yang Tanya Tadi Bedanya Apa S SN PP Terus Ada PR Jadi SN Ini Adalah Titik Dekat Mata Normal Ini Biasa Juga J Samakan Dengan PP Puncum Proximum Jadi Tapi Ingat Adik-adik SN Ini Sudah Pasti Normal Dia 25 Tapi PP Itu Bisa Saja Berubah Karena PP Dekat Seseorang Yang Bergantung Seseorang Itu Dia Normal Atau Tidak Jadi Jadi SN Dengan PP Dalam Keadaan Normal Itu Sama 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 25 Tapi Ketika Seseorang Itu Sudah Mengalami Rabun Dekat Maka PP Orang Dengan Rabun Dekat Berubah Tapi SN Tetap Karena Dia Adalah Apa Namanya Suatu Indikator Mutlak 25 PP Ini Berarti Dia Bisa 50 Bisa 75 Seperti Itu Adik-adik Jadi Menjawab Pertanyaan Tadi Yang Kedua Apa Bidanya SN Dengan PP Serupa Tapi Tidak Sama Jadi Samanya Itu ketika Normal PP Sama Dengan SN Tapi Ketika Seseorang Itu Sudah Bermasalah Mengalami Cacat Maka PP Itu Tidak Bisa Disamakan Dengan SN Gitu Ya Oke Ini Untuk Zizi Jadi Ketemu Tiga Diop Di sini Adik-adik Tidak Apa Karawat Masih punya Beberapa Soal Lagi Disini Ada Hipermetropi Lagi Seorang Hipermetropi Mempunyai Titik Dekat 100 Hendak Membaca Pada Jarak 25 Berapakah Kuat Lensa Kacamata Yang Harus Dipakai Dan Ini Pertanyaannya Tidak Pasti Tidak Mungkin Siapakah Nama Seorang Itu Tadi Ya Disini Yang Jelas Kalau Tidak Ditanyakan Kuat Lensa Pasti Fokus Nah Kebetulan Disini Soal Yang Karawat Pake Adalah Kuat Lensa Nah Cluenya Bagaimana Disini Sudah Karawat Beri Clu Ada Hipermetropi Seorang Hipermetropi Jadi Dalam Soal Sudah Langsung Disebutkan Ini Ya Karena Ada Tipikal Soal Yang Tingkat Tinggi Itu Tidak Disebutkan Hanya Disebutkan Gejala-gejalanya Saja Jadi Ini Kalian Memang Dibimbing Untuk Menjadi Seorang Dokter Jadi Bagaimana Pasien Mengutarakan Keluhannya Kalian Sebagai Dokter Berarti Bapak Ibu Terkena Sakit Ini Itu Jadi Memang Orang Yang Masuk Peminatan Fisika Itu Memang Secara Tidak Langsung Sejang Diuji Untuk Menjadi Analisis Seorang Analisis Yang Diharapkan Nanti Bisa Mengalisis Keadaan Dan Karamat Yakin Adik-adik Yang Mengikuti Fikon Ini Orang-orang Yang Luar Biasa Nanti Sebagai Cala Pemimpin Bangsa Amin Amin Disini Ada Hipermetropi Otomatis Hipermetropi Ini Rabun Dekat Rabun Dekat Adik Pakai Kacamata Apa Nanti Lensa Cekung Atau Lensa Cembung Nah Karena Dia Positif Pasti Lensa Cembung Adik-adik Berarti Nanti Dia Hasilnya Pasti Positif Ketika Disoal Itu Nanti Ada Negatif Buang Saja Adik-adik Lihat Yang Positif Bagaimana Cara Lamanya Seperti Biasa Ini Ada Seper S Ini 0,25 Ini Sengaja Pak Roma Buat Penjelasan Yang Berbeda-beda Seperti Kalian Apa Bukan Buat Kalian Bingung Buat Kalian Semakin Lama Semakin Banyak Berkelana Dengan Soal Jadi Semakin Kalian Banyak Menaksikan Soal Diharapkan Kalian Dengan Adanya Soal Yang Lebih Mudah Tinggal Disikat Saja Disini Seper S Tadi Tadi Ada Pembahasan Sasa Pake 100 Disini Pake 1 Nah Itu Yang Tadi Karhomat Bilang Banyak Sekali Pembahasan Yang Bisa Membuat Kalian Bingung Intinya Kalian Berpegangan Pada Ini Tadi Ini Kenapa Pake 0,25 Karena Dia Memakai Satuan Meter Maka Disini 100 Yang Tadinya Pada Soal Sasa Disini Ditulis 1 Otomatis Yang Berubah Adalah Ini Adik 1 Per 0,25 Nah Disini Saksennya Yang Ditanyakan Adik-adik Sahabat rumah Belajar Titik Dekatnya 100 Karena Disini Kesepakatan awal Sudah Pake Meter Maka Ini Yang Dirubah Nanti Yang Menjadi 1 Ketimbulah Rumus Ini 1 Per 0,25 Dikurangi 1 Per 1 Menjadi Disini Seper 3 Ini Untuk Fokusnya Tapi Kalau Jawabannya Ini Kalian Tinggal Pake Yang Ini Aja Ya Seper F Karena Menyenangkan Kekuatan Lensa Berarti Sampai Disini 3 Per 1 Maka Kuat Lensa Adalah 3 Diopi Bagaimana Untuk Rumus Cepatnya Disini 4 Min 100 Per Sn Dimana Yang Dipake 25 Ata 100 Ya 100 Bagaimana 100 Dibagi 100 Jadi 1 4 Dikurangi 1 Berapa Jadi 4 Dikurangi 1 Adalah 3 3 Diopi Oke Bisa Kan Ini Hipermetropi Ini Tadi Miopi Sudah Terus Mungkin Bu Restin Kak Restin Sampai Sini Dulu Ini Waktu 34 Menit Ini Tidak Terasa Ini Saya Kok Kasihkan Ini Banyak Banget Yang Mau Pertanya Ini Pribadinya Juga Banyak Sekali Wow Gitu Ya Luar Biasa Ini Terima Kasih Adik Ini Empat Menit Kita Udah Mau Tutup Maka Rahmat Masih Mau Memberikan Kesempatan Ini Ini Satu Saja Kak Takut Satu Saja Kasian Mas Denny Boleh Dibuka Satu Mic Untuk Satu Anak Lagi Ada Aiman Abdul Rahman Anissa Muhammad Rifaldi Risa Nur Sadam Dan Namanya Who I am Di Siapa Ini Muhammad Rifaldi Halo Muhammad Rifaldi Micnya Udah Dibuka Halo Muhammad Rifaldi Halo Mohd Tanya Tadi Ya Diganti Diganti Ganti 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 Denny Mungkin Risa Nur Risa Nur Risa Nur Jika Micnya Mau Pertanya Ganti 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 Nggak Apa Nanti Ini Saya Ini Rangkumkan Ya Oke Siap Oke Adik-adik Sahabat rumah Belajar Jadi ingin hati bersama adik-adik semua mengarungi hari-hari liburnya dengan belajar fisika tapi apa daya waktu jua yang memisahkan antara Karoma dengan adik-adik semua jadi jangan khawatir adik-adik disini tetap stay terus bersama Sapa DRB untuk minggu ini kecuali Raya Nyepi akan tetap libur kami jadi adik-adik sahabat rumah belajar bisa Karoma terangkumkan materi sejak awal tadi pada pukul 9 pagi tadi alat-alat optik yaitu disini kalian berada pada KD 3.11 dan juga 4.11 dimana nanti diharapkan dari pembahasan yang telah Karahmat berikan kalian bisa mengerti bagaimana menerapkan alat-alat optik lalu bagaimana mengerti tentang mata proses pembentukan bayangan pada retina dan fungsi setiap bagian mata dan untuk selanjutnya silakan adik-adik sahabat rumah belajar mengunjungi portal rumah belajar khususnya pada sumber belajar disini pada sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id jangan ragu jangan kalian pikir-pikir lagi buka HP lalu ketik alamat sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja ada adik-adik yang ingin mendapatkan PPT dari Karahmat nanti mungkin bisa lewat Karahmat atau nanti akan di fasilitasi oleh pusdatin ini ya nanti ini akan nunggu informasi selanjutnya yang pasti silakan catat nomor Karahmat di 0822 4477 9898 oke akhir kalah mohon maaf apabila Karahmat dalam menyampaikannya ada kekurangan materi ada salah kata salah ucap salah perbuatan itu semua kesalahan dari Karahmat mohon maaf Karahmat hanya ingin membuat suasananya tidak selalu tegang karena apa adik-adik fisika sudah susah jangan dibuat susah lagi salam semangat salam rumah belajar belajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja terima kasih Karahistin Karahmat mengembalikan kepada Karahistin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik adik-adik sahabat rumah belajar kita sudah mendengarkan tadi pembahasan tentang optik untuk mata dari Karahmat jadi untuk pertanyaan selanjutnya boleh via chat aja ke Karahmat ya nomornya sudah saya cantumkan di chat 0822-4477-9898 untuk adik-adik yang terlambat masuk ROM baik pelajaran sesi pertama atau sesi kedua jadi kegiatan VKON kita ini direkam ya langsung oleh pusdatin jadi nanti akan ditayangkan melalui channel Youtube rumah belajar jadi nanti akan ada tayang di situ jadi siaran kita ini direkam langsung oleh pusdatin ya baik adik-adik oh ini ada minta PPT-nya nanti diatur ke Pak Rahmat chat aja ya tetap belajar semangat dan jangan lupa untuk sesi berikutnya kita akan masuk dalam pembelajaran kimia dan terima kasih lagi Kak Rahmat baik buat adik-adik semua tetap selamat menikmati terima kasih